Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Perang Badar Nah disitulah dia melihat dengan Kedua mata kepalanya Orang-orang yang terdahulu menyiksanya Akhirnya tersungkur mati Nampak dia Abu Jahal Tersungkur Darahnya muncrot-muncrot Nampak juga Umayya bin Kholab Tersungkur nyosrok Di padang pasir Darahnya pun muncrat-muncrat Di ujung tombak dan pedang Kaum muslimin mati Dan pemirsa yang terhamati Allah Subhanahu wa ta'ala Tibalah waktunya Pada saat yang sangat-sangat luar biasa Yaitu ketika Fathul Makkah Jadi ketika Rasulullah S.A.W. bersama kaum muslimin Itu menyerang kota Makkah Ketika Fathul Makkah Maka orang-orang Kafir itu udah Pasrah dengan keadaan Kemudian pemirsa yang terhamati Allah Subhanahu wa ta'ala Manakala Rasulullah S.A.W. Masuk ke dalam Ka'bah Beliau hanya membawa Diiring oleh tiga orang saja Nah diantaranya adalah Usman bin Tolha Beliau itu adalah pemegang Kunci Ka'bah yang mulia Kemudian juga ditemannya oleh Usama bin Zaid Beliau adalah putra Dari Seseorang yang sangat Dicintai oleh Nabi S.A.W. yaitu Zaid bin Harisah Kemudian yang satu lagi Adalah Bilal bin Robah Mu'ajin Rasulullah S.A.W. Nah Manakala Solat Zuhur telah tiba Ribuan orang-orang yang baru Tunduk mengeliling Rasulullah S.A.W. Orang-orang Quraish yang baru masuk Islam Secara sukarela Atau terpaksa Menyaksikan sebuah Peristiwa yang sangat-sangat fenomenal Tiba-tiba Pada saat itu Rasulullah memanggil Bilal bin Robah Wahai Bilal Kemari, kemari, kemari Naiklah kamu ke atas Ka'bah Kemudian Kumandangkan azan di Ka'bah Itulah pertama kali Azan di atas Ka'bah Ka'bah yang mulia Naik seorang Buddha Pemandangan yang sangat luar biasa Kemudian Bilal bin Robah pun Di atas Ka'bah yang mulia Mengumandangkan azan Allahu Akbar Allahu Akbar Suaranya lebih bagus daripada saya ya Kalau saya bagus diem Kemudian nih pemirsa yang rahmatinya Allah S.W.T Karena sesungguhnya Allah itu gak pernah melihat dari Bagaimana tubuh kita Bagaimana harta kita Bagaimana kedudukan kita Di mata Allah itu semuanya sama Yang membedakannya adalah imannya Apakah dia punya iman gak Allah memuliakan Bilal bin Robah Karena dia memiliki keimanan yang sangat luar biasa Allah hinakan orang-orang Seperti Abu Jahal Kemudian juga Umayyah bin Khalaf Bukan karena nasabnya dia hebat Muzin surga dijamin Ya enggak Bilal bin Robah Mantan seorang Buddha Pertama kali Mekah Ataupun Ka'bah Dinaiki oleh kaum muslimin Dan kumandang azan pertama kali di Mekah Yaitu dikumandangkan oleh Sosok sahabat yang muda ini Bilal bin Robah Nah ribuan leher mendongak Melihat fenomena tersebut Melihat bagaimana seorang Bilal bin Robah Mengwandangkan azannya Di atas Ka'bah Ada pun ada di hati orang-orang yang tersebut penyakit Ya Maka hasadlah mulai Merayap di dalam hati mereka Kebencian merobek-robek hati mereka Sampai Ada seorang Ya Apa namanya ya Yang menyaksikan Dan mengatakan hal yang sangat luar biasa Ketika Bilal bin Robah Ya mengwandangkan azan Sampai di kalimat Ashadu anna muhammadan rasulullah Wah Kemudian Mir sayindramatullah subhanahu wa ta'ala Ada seorang Ya yang bernama Juwayriyah binti Abu Jahal Ya wanita ini adalah Anak dari Abu Jahal Dia mengatakan Aku bersumpah Sungguh Allah telah mengingatkan Atau meninggikan namamu Ada pun sholat Maka kami pun akan sholat Akan tetamik Tapi Demi Allah kami tidak akan mencintai Ya siapa yang telah Membunuh orang yang kami cintai Karena Bapaknya wanita ini adalah Abu Abu Jahal Kemudian Khalid bin Usaid juga berkata Segala puji bagi Allah Yang telah memuliakan Bapakku Sehingga dia tidak menyaksikan Peristiwa besar hari ini Karena sungguhnya Bapak laki-laki ini Baru mati Ya Satu hari sebelum Fatul Makkah Banyak lagi perkataan Sebagai juga perkataan Dari Al-Haris bin Hisam Dia berkata Celakalah diriku Seandainya saja Aku mati sebelum ini Sehingga aku tidak melihat Bilal berdiri di atas Ka'bah Ada juga Al-Hakam bin Abu Al-Aus Dia berkata Ini demi Allah adalah musibah besar Seorang hamba sahaya Bani Jum'ah Berteriak di atas bangunan itu Yaitu maksudnya Ka'bah Mirsa yang remati Allah Subhanahu wa ta'ala Masih ada kisah-kisah yang menarik lagi Insya Allah kita akan ceritakan Setelah jadah berikut ini Terima kasih telah menonton Pemirsa Kita kembali lagi di kisah teladan Dan kita masih menceritakan Sahabat yang mulia Bilal bin Rabah Seorang muazzin Rasulullah S.A.W. yang sangat luar biasa Nah kita lanjutkan kembali ceritanya Ketika dia mengumandangkan azan Di atas Ka'bah Ketika peristiwa Fatul Makkah Maka banyak orang-orang kafir kurais Yang terpaksa Yang mendengarkannya Dan mereka merasa terhina Karena ada seorang Buddha Yang naik kebangunan mulia Ka'bah Kemudian dia pun Mengumandangkan azan di atasnya Pemirsa yang remati Allah Subhanahu wa ta'ala Masih banyak cerita-cerita yang menarik Berkaitan dengan Bilal bin Rabah Bilal bin Rabah Menjadi muazzin Rasulullah S.A.W. Sampai Rasulullah S.A.W. meninggal dunia Manakala Rasulullah S.A.W. telah berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Dan waktu sholat pun tiba Dan Bilal seperti biasa Mengumandangkan azan Sementara jasad Nabi S.A.W. pun Masih terbungkus dengan kain Dan belum dimandikan Nah ketika Bilal sampai pada kalimat Ashadu anna Muhammad Rasulullah Bilal pun terhenti Tak sanggup untuk melanjutkan kalimat tersebut Karena ia teringat Dengan seorang kekasihnya Yaitu Rasulullah S.A.W. yang sudah meninggal dunia Dan meninggalkan jasadnya Terbujur kaku Dia pun tak sanggup untuk melanjutkan azannya Dia tak sanggup mengucapkan Ashadu anna Muhammad Rasulullah Dia pun menangis Tak tahat karena teringat Bagaimana Perjalanan beliau bersama Rasulullah S.A.W. Beliau menangis Diikuti dengan orang-orang yang mendengarkan lantunan azannya Mereka semua menangis Dengan tangisan Yang diawali oleh Bilal bin Rabah Pemirsa yang dirahmati Allah S.W.T Seakan-akan tenggorokan dari Bilal bin Rabah Tidak bisa melanjutkan kembali azan Hingga peristiwa tersebut pemirsa Itu berjalan selama tiga hari Setelah kematian Rasulullah S.A.W. Kemudian Bilal pun Datang untuk menghampiri Abu Bakar Asiddiq Yang ketika itu Abu Bakar Asiddiq adalah Menjadi seorang khalifah Menggantikan kepemimpinan dari Rasulullah S.A.W. Wahai Abu Bakar katanya Sungguhnya aku tidak mau lagi mengelantunkan azan Aku tidak sanggup lagi Aku minta izin kepadamu untuk tidak Menjadi seorang muazzin lagi Karena aku tidak sanggup lagi untuk melantunkan azan Apalagi sampai dalam kalimat Ashadu anna Muhammadur Rasulullah Pemirsa yang dirahmati Allah S.W.T Akhirnya Bilal meminta izin kepada khalifah Untuk berangkat berjihad di jalan Allah Dan berujung di bumi Syams Awalnya nih pemirsa Abu Bakar Asiddiq sebagai khalifah ketika itu gak rela Bilal bin Roba itu berangkat Berjihad dan meninggalkan Abu Bakar Asiddiq Kemudian nih pemirsa Bilal pun berkata kepada Abu Bakar Asiddiq Jika engkau membeliku Dan memerdekakanku untuk dirimu Maka tahanlah aku Silahkan Tapi jika engkau membeliku Untuk engkau memerdekakanku karena Allah Maka biarkanlah aku untuk siapa Yang engkau memerdekakanku Untuknya Itu untuk Allah S.W.T Maka kata Abu Bakar Asiddiq Demi Allah Sesungguhnya Aku tidak membelimu Melainkan atau kecuali Hanya karena Allah S.W.T Akhirnya Bilal bin Roba pun berangkat Menuju ke Syams Dan meninggalkan kota Madinah Dan setelah itu Dia tidak pernah mengumandangkan azan Untuk siapapun Amir Sayyid Rahmatullah S.W.T Disuruh azan pun dia gak mau lagi Gak tahan dia Karena ingat dengan Bagaimana masa-masa dia hidup Bersama Rasulullah S.W.T Nabila meninggalkan Madinah Al-Munawaroh Bersama pasukan pertama kaum muslimin Dia pun ya bermukim di Daerah Daroyah Itu dekat daerah Damaskus Nah selama itulah Bilal Tetap menolak perintah Ataupun ke Requestan orang Untuk mengumandangkan azan Hingga datanglah Umar bin Khotob ke negeri Sam Umar pun bertemu dengan Bilal bin Roba Nah Setelah perpisahan yang cukup lama Akhirnya Umar bin Khotob pun berjumpa dengan Bilal bin Roba Kemudian Umar itu sangat Merindukan Bilal Sangat menghormati Bilal Sehingga ketika As-Siddiq disinggung di depannya Maka dia akan berkata Sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq adalah Syed kita Atau Tuhan kita Dialah yang memerdekakan Syed kita Itu maksudnya Bilal Masya Allah Nah disaat itu juga para sahabat Meminta dengan sangat kepada Bilal bin Roba Agar bisa mau mengumandangkan azannya Kembali di depan Umar Al-Faruq ketika itu Begitu suaranya melengking azan Mendengarkan suara azan dari Bilal bin Roba Maka seluruh orang yang mendengarkan azan dari Bilal bin Roba pun menangis Karena kerinduan dengan Rasulullah SAW Karena teringat Bagaimana Masa-masa Kehidupan Rasulullah SAW Dan Rasulullah selalu Memerintahkan Bilal bin Roba Untuk melantunkan azan Di setiap waktunya Nah pemirsa yang dirahmati Allah SWT Akhirnya pemirsa Tak lama kemudian Pemandangan Di langit ini Tepatnya di Demaskus Bilal bin Roba pun dipanggil oleh Allah SWT Betapa sedihnya Kau muslimin ketika itu Dengan wafatnya Bilal bin Roba Tapi Bilal ketika hari-hari dimana Sakaratul mautnya Akan tiba Dia merasa bahagia Kenapa tidak dia bahagia Karena sesungguhnya Dia merasa Sebentar lagi aku akan dikumpulkan bersama sahabat-sahabatku terdahulu Yang telah mendahului ku kematiannya Sesungguhnya aku sebentar lagi akan bertemu dengan Rasulullah SAW Yang selama ini aku rindukan Maka Bilal bin Roba ketika mautnya Seakan-akan telah tiba Maka rasa bahagianya sangat-sangat luar biasa Dan benar akhirnya Allah SWT pun Mencabut nyawanya Dan akhirnya Bilal bin Roba pun meninggal dunia Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Sampai disini dulu perjumpaan kita Di kisah Bilal bin Roba Semoga Allah SWT Kelak mengumpulkan kita Di surganya yang mulia Firdausil A'la Bersama para sahabat-sahabat Rasulullah Tentunya juga bersama Rasulullah kekasih kita semua Amin Amin Ya Rabbal Alamin Subhanakallah Mabihamnika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!